Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 ten akhirat di kantor sahabat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma amin wa mazulih ala muhammad sholatum wa salam wa ala toha Rasulillah sholatum wa salam wa ala yasin habibillahi wa salatu wa salam wa ala toha Rasulillah sholatum wa salam wa ala yasin wa salam bi-bismillah wa bilhadi wa salam wa salam wa salam wa ala yasin Indonesia air kami Indonesia kebanggaan kami Indonesia harga diri kami akan kubela sampai mati sholatum wa salamu wa rasulillah sholatum wa salamu wa ala yasin habibillah Alhamdulillah 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 kita diparingi panjang umur Kali Gusti Allah sehingga sakit ketemu bulan Muharram Muharram menikah satu diantara empat bulan Engkang dipun mulia ake Kali Gusti Allah Minha Syahrun Khurum satu yang dimuliakan oleh Allah itu namanya bulan Zulkoda Zulkoda ini na'wang Jawa ngarani bulan bulan selo 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 ini biasanya dua gawe orang-orang selo sakwisi selo ini sing dimuliakan Gusti Allah bulan Zulkija Zulkija ini na'wang Jawa ngarani bulan besar suro pissona ini ada yang mengatakan ya masy одih suro selo 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 selo嬴 sebab bulan surau seringkali nakwis surau itu mantuni leren nyunatnya ya leren pindah rumah ya leren pokoknya duwe gawe gawe segede ya leren nopo sebabnya kok uang jawa niku kok ngongkon atau ngonggawe aturan nakwis masuk bulan surau niku kok duwe gawe segede niku kan leren sebab asurau niki enten peristiwa besar yang mengharukan atau menyedihkan gimana kau peristiwa dimana Sayyidina Hussein Sayyidina Hussein niku cinten putune kanjeng putune kanjeng nabi niku terbunuh bersama para keluarganya di Padang Karbala oleh pasukan Yasid bin Muawiyah sebab setelah kepemimpinan Sayyidina Usman yang matinya terbunuh kemudian Sayyidina Ali matinya juga terbunuh Niku akhiri kepemimpinan Islam Niku dipegang oleh Yasid bin Muawiyah tidak khawatir kalau-kalau Sayyidina Hussein niki merebut kepemimpinan Yasid bin Muawiyah maka tatkala rombongan Sayyidina Hussein niki ke Madinah menuju ke Basroh, Basro niki putih bu ngertos? Basro niku mediun ngilain nengah oke sebabnya ngilain nengah kepanggil Pasroh Niku disusul kare pasukane Yasid bin Muawiyah akhirnya dibunuh semuanya lah makanya karena itu hari duka orang Jawa ini gak boleh mantu ini maksudnya ngomong nak saya ini orang yang mantu iya saya ini yang betul apa-apa tapi saat jadi ngomong leren itu lebih baik karena apa? bubui loh leren, ngomong mau berhitungan aku loh bubui leren gak terus ya kayak repot sehingga tatkala asurong bulan surong ini orang Jawa bihan-bian sama ini orang Jawa zaman saya gitu orang Jawa bihan-bian itu sering ngawin bubur surong bubur surong ini mesti warnanya abang ambik putih, buatan nanti ini hijau abang, mesti abang ambik putih ini maksudnya abang ini menggambarnya darahnya Saidina Hussein yang terbunuh putih ini menggambarnya tulang-tulang yang berserakan karena terbunuhnya cucu ini kanjeng nabi di bulan asurong ini pulang biasanya dilakukan santunan anak yatim dan rw10 ini yang itu yatim ibu enam nopo tua biasanya di asurong ini enten tradisi tanah Jawa khususnya menyantuni anak yatim nakten iran nakwayai asurong ngoteniku enten tradisi melukai dirinya hati awak iniku di kei getih sebagai tanda duka cita karena Saidina Hussein dan keluarganya dibunuh tapi dia sebagai pengikutnya tidak bisa menolongnya kemudian yang nomor 4 bulan yang dimuliakan oleh awaniku namanya bulan roja aku lonjengkan ikupun ngelewati zulkodah kemudian zulkijah lalu saat ini muharam bulan dimana hitungan tahun hijriah dimulai nak tahun masa ini mulai ini bulan Januari nah masa ini patoan indamel matahari sehingga pergantian tahun ini ngeteni tengah tengah malam sebab bijriah ini patoan indamel bulan maka ketika sudah maghrib nikumpun tahun tahun baru makanya doa akhir tahun nikupun diwaos sakderingi pun maghrib kemudian setelah maghrib nikumpun maos doa awal tahun sebab masuk maghrib nikupun sampun masuk tahun baru berarti ketika masuk tahun baru itu secara hitungan hijriah umur kulolan panjenengan sampun ditambahi malih setunggal tahun kalau umuri tambah setunggal tahun nikupu kontra urib kulolan jeneng ten alam dunya dikurangi setunggal tahun umpami kok jeneng aniku jatai pitung puluh sakniki kok pen swidak sunggo koma sulas ulan berarti siap-siap mamon innalillahi wah innalillahi niku mbok menawa jatai pitung puluh nak jatai cuman pit nama swidak sunggo 10 dino berarti 10 dino ngkas berarti tambah tahun istilah kontra urib alam dunya dikurangi gusti Allah satu tahun makanya Rasulullah pernah bersabda khairun nas mantola umruhu wahasuna amaluhu saapi-api ewang iku menungso singgowo umuri ditambahi terus umuri karo gusti Allah tapi juga wahasuna amalu api amal perbuatan ditambah umurni kudunya tambah api orang kok tua harus ngomong putu yasinan gak sempat kena apa ngomong putu ngajam aku gak sempat kena apa ngomong putu sampai ini kapan tambah tu woy kudunya ibadah tambah sregep selanjutnya hadisi rasuluan ku wasyarun nas mantola umruhu wasa amaluhu srelelele menung ditambah umur karena gusti Allah umurni ditambah ditambah tapi kejelekannya ya tambah tambah kudagero kulah jengan itu tambah api ini apa tambah ibu tambah api ini alhamdulillah jamaah yang kormati asyurong itu walaupun bulan dukacita namun banyak riwayat banyak sejarah dimana di iaumi asyurong di hari ke-10 bulan asyurong itu juga banyak peristiwa dimana para nabi dan rasul diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nabi niku jumlahi sedoy 124 ribu nabi rasul niku jumlahi sedoy wanten telungatus telulas rasul dari 313 niki yang wajib kita tahu yang wajib kita hafalkan niku 25 rasul penapas doyong sambun rosul nombor setenggal nabi 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 adam nabi muhammad apal 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 ngarep apal gurih nabi 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 apal ngarep apal ini kue insya Allah dihitung apal alhamdulillah kudungan kudungan yang lunas tereng jadi dari 25 nabi niki ada 5 nabi yang masuk ulul azmi ulul azmi niku nabi nabi pilihan 5 jumlahnya satu namanya nabi nuh alaihi salam nabi nuh niki bapak ibu nabi yang suwabari luar biasa nabi nuh niku umuri 950 tahun dia berdakwa ceramah ulang haji ceramah ulang haji lamanya 900 tahun kalau yakin orang teratap kau enggak semu murid 100 tahun ceramah tok ini 100 tahun dakwah 900 tahun dari 900 tahun ini ternyata namung oleh pengikut 80 orang wa masyidillah muhammad sampe an kira kira ngawet tipiki 100 100 tahun murid cuma bulung bulung berarti ini satu tahun oleh situ kira kira sama betah ngadek 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 tipiki terus murid setahun oleh situ ini konek orang sabar gak ngadek masjid setahun masjid ngadek jamai cuma situ tapi nabi nun itu suabar ditelaten yang menawa tambah tambah tapi disabar sabari ternyata pancet malah weling umat makanya ada orang teratap weling buling itu mungkin bisa turunan umat itu yang yang beling karena nabi nuh ini mpun dakwah temenan tapi umatnya hanya sedikit seng kafir gak karo-karuan akhirnya nabi nuh ini dungu ya Allah ini tidak diterus terus nukul kok koyok-koyok gak mampu pun ngetermawan sing taat sampai nuripi sing ingkar sampai pateni akhirnya seng dungu kanjeng nabi dituruti karo gusti ya Allah ya awas awak saiki gak woyok kapal kapal ini dungu bahan kok gusti ya kayu lah kayu ini buat nonton icir sih loh icir sih tadi kon gawe kapal kayu ini ga ono kon anam kayu sampai kayu ini gede ditebang terus dungu kapal loh kapal ini dungu di tengah kampung aduh soko lautan makin ingkar umatnya niki ikin no wis gendeng temenan niki lawang ketigo gaono opo aduh soko bengawan aduh soko laut kok nggawe kapal karena diejek terus makan nabi nuh tetap sabar karena orang kampung ini semakin mengejek nabi nuh kapal ini digawe buang kotoran jadi na arep pasar kok pengen buang kotoran leren nongkrong nonggone kapal nabi nabi nong arep ini sawah kok pengen buang kotoran leren nongkrong nonggone kapal nabi 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 sampai kapal ini hampir penuh dengan kotoran manusia suatu saat niku enten yang setruk setruk yang beling bisa setruk yang beling setruk itu yang beling kudung buang kotoran melayu nonggone kapal nabi nabi nong sebab setruk mari buang kotoran tangi tibo ketika tibo tenkotoran manusia tumpukan niku ternyata setruk waras waras saknaliko mulih melayu padahal buddhal seyek seyek gak karuan mulih soko buang hajat mau langsung langsung waras ditakoni karo busur anton busur niku lho kok sampai nanti waras say niki nggih aku alhamdulillah mari tibo nonggone kotoran aku tadi waras akhirnya tersiar kampung nak kepingin waras jubu kotoran nonggone kapal nabi nabi akhirnya setruk jubu sing encok jubu sing rematik jubu asam maurot jubu akhirnya tumpukan kotoran mau jadi resik sebab jadi obat ngetin gustiaullah kena melasasi amban ini wis kapal resik maka hujan turun gak karu-karuan nabi nuh akhirnya diperintah oleh gustiaullah umat sing nurut kon munggah kapal binatang binatang dibawa sak juduh petik sak juduh bebek sak juduh kucing sak juduh pokoknya binatang kawapi sak juduh waskab diperiksa ternyata anak gamelok munggah digulai ketika digulai anak gamelok ternyata anak awar ngisor karo wong wong kafir makanya zaman akhirnya jodoh patik teman-teman nak bapak ikiai terus moro-moro anak ikut mowling berarti iku nirukan kanan putrani kanjeng nabi nabino sebab yang nopo yang nopo ini ku anak tetap koyok-koyok dipeksa karo nabino supaya munggah nengjeru kapal karena hidayah tidak turun meskipun ayahnya menjadi nabi anak nikim boten munggah neng kapal karena boten munggah neng kapal maka anak ini dihantam banjir besar akhirnya meninggal dunia bersama orang-orang kafir dan diselamatkannya nabi nuh bersama para sahabatnya pengikutnya itu tepat pada yaumi asuro atau hari ke-10 di bulan muharam yang kedua peristiwa besar yang terjadi di yaumi asuro itu adalah dimana nabi musa alaih salam itu dilahirkan pada saat Mesir ini lagi gawat gawat kenapa Mesir lagi gawat sebab Raja Fir'un ini diimpeni kalau ada bayi lahir laki-laki yang akan menggulingkan kekuasaannya makanya dia perintahkan seluruh para baharat tentara untuk nyurpe wong wedok-wedok sing meteng wong teratap RT siji sing meteng sopo dicatati RT lurus sing meteng sopo RT telus sing meteng sopo arti papas dicatati kafe gak cukup dicatati dijoga polisi dijoga tujuannya apa dijoga sewaktu-waktu bayi lahir laki-laki ini harus dibunuh di saat gawat-gawat ternyata Nabi Musa alaih salam ini kulahir karena kuatir di patah ini kalau bala tentaranya Raja Fir'un makanya Musa itu ditaruh di seperti peti lalu dihanyutkan ke sungai Nil dan Allah mentakdirkan yang ngeramut peti itu ternyata istrinya sendiri Nabi istrinya sendiri Raja Fir'un akhirnya menjadi besar-besar lalu diangkat menjadi Nabi oleh Allah berdakwah mendakwai Fir'un karena Fir'un ini merasa sing ramut cili ane Musa bareng gede kok ngelawan gak patik direken akhirnya Allah mentakdirkan ketika Nabi Musa bersama tentaranya ingin meninggalkan Mesir karena memang keadaannya tidak memungkinkan disitu Raja Fir'un mengejar terus ingin membunuh Musa sampai akhirnya dia terjepit Nabi Musa karena depannya lautan di belakangnya Raja Fir'un Allah akhirnya memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya ke laut dan laut tiba-tiba terbelah Nabi Musa bisa lewat dengan selamat Fir'un berserta bala tentaranya mengikuti tapi ketika di tengah lautan merah itu tongkat dilemparkan lagi dan jalan itu tertutup sehingga Fir'un dan tentaranya mati tenggelam di laut merah sementara Nabi Musa alaih salam bersama para sahabatnya selamat dan itu terjadi di Yaumi Asura makanya ketika Rasulullah hijrah di Madinah pada tanggal 10 Asura itu banyak orang Yahudi Madinah itu berpu berpuasa oleh karena ketika ditanya kenapa kok berpuasa tanggal 10 karena tanggal 10 itu kemenangan Nabi Musa maka Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya untuk berpuasa di tanggal 10 supaya berbeda dengan orang Yahudi maka diajurkan pula puasa di Yaumi Tasua atau hari ke-9 makanya pas tanggal Songo Muharram ini insyaallah dintene ahad Asura ini insyaallah dintene senin hati nak sakit ini posone ahad kali senin kok menopas ahad mengakeh undangan di diusana ya tetap loro senin sampai seloso supaya beda dengan orang Yahudi hanya berpuasa tanggal 10 Muharram saja didiusahakan ini sudah hari Jumat maka untuk Sabtu itu berarti sudah tanggal 8 ahad berarti tanggal 9 dan itulah nanti kita waktunya berpuasa Tasua dan senin tanggal 10 waktunya berpuasa Asura mudah-mudahan sing hadir dalun ini sakit melampai siam Tasua siam Asura Allahumma amin wa ma'am wa ma'am ma'am jama'i yang lorumati di antara peristiwa Yaumi Asura dimana Nabi Ibrahim al-hisalam dibakar dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud Ibrahim ini sejak kecil sudah berusaha tidak setuju dengan orang kok menyembah berhala padahal ayahnya asal itu produsen berhala hadiah anaknya nentang nyembah berhala bapaknya produsen berhala makanya tidak jahiran mana yang ada anaknya wapi tapi bapaknya adu jago main anaknya ngajir seraget sekolah pukwinter bareng nonton bapaknya makanya tidak bisa dirasakan berarti kutiru keluargani Ibrahim al-hisalam Ibrahim ini mulai kecil pun tidak cocok kalau bapaknya dalam hal prinsip menyembah berhala akhirnya suatu ketika saat Raja Namrud itu keluar dari istananya persembahannya penuh dengan berhala itu dimasuki oleh Nabi Ibrahim a.s lalu dihancurkan semuanya hanya ditinggalkan satu berhala yang paling besar kemudian kapaknya dikalungkan ke situ karena sudah dicurigai yang menghancurkan berhala berhala itu Nabi Ibrahim a.s dalam maka langsung diperintah saja untuk dibakar hidup-hidup ketika dibakar itu mestinya Nabi Ibrahim itu kan mati terbakar di tengah kobaran anak kapi itulah Nabi Ibrahim berzikil kepada Allah khasbun khasbun Allah wani mal wakil ni mal maula wani man nasyir khasbun khasbun wani mal wakil ni mal maula wani man nasyir khasbun Allah wani mal wakil ni mal maula wani man nasyir berkat zikir itulah maka Allah memerintahkan kepada Abi ya naru kuni berdan wassalaman ala Ibrahim hai Abi kamu jangan membakar dinginlah dan menjadi penyelamat Nabi Allah Ibrahim makanya baru kain dungoniku Nabi Ibrahim bonten mempan dibakar nah sampai ngebadih nyoba ngeyang sal mincing pas nyala na kompor asbun Allah wani mal wakil ni mal maula wani man nasyir hasbun Allah wani mal wakil ni mal maula wani man nasyir tangannya ditelek duur kompor kira-kira ya apa di hari kesepuluh itulah Nabi Allah Ibrahim alaih salam diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diantara lagi kisah di Yaumi Asura dimana Nabi Yunus alaih salam Nabi Yunus ini sabar-sabar Nabi hati Nabi ini mesti apik mesti pinter mesti sabar makanya nabi ngamuan nabi mesti sabar ngamuan ya orang teratap ngamuk ngamuk tersinggung merasa dilecehkan teratap nabi sabar karena ngadapi umat sing nabi Yunus pun ngomong awak muna beling-beling koyok ini azab nya Allah akan segera turun malam badan pedih ya sekarang saja kok akan itu kapan kok akan enggak 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 mong dikandiani malah nantan karena menghadapi umat sing bau ingat ini nabi Yunus akhirnya enggak enggak kerasan nunggu ini dia pergi dari desanya naik kapal ketika naik kapal ternyata kapal ini kok error kapal mau tenggelam karena kapal mau tenggelam akhirnya nah kodani memberikan pengumuman sing lemu lemu medun akhirnya karena sing lemu diundi ketika diundi naman Nuh ini yang keluar ketika naman Nuh keluar ini banyak yang protes beropik aku gak setuju Nuh yang ngapik kok sampai diundi tiga kali tetap Nuh yang keluar mau gak mau Nuh yang harus dilemparkan ke lautan sebab untuk menyelamatkan isi kapal ketika dilempar ke lautan itulah maka ikan besar yang namanya ikan nun itu apa ini menelannya menelannya masuk ke perutnya dan dibawa ke dalam lautan makanya Nabi Yunus kala itu mengalami tiga kegelapan gelap di atas gelap gelap malam hari gelap di dalam lautan dan gelap di dalam perut ikan ikan nun nanti peteng di atas peteng itu pernah dialami oleh Nabi Yunus di dalam perut ikan besar itu ternyata Nabi Yunus ini menyadari kesalahannya mohon ampun kepada Allah dia beristighfar kepada Allah istighfarnya biasa kita baca la ilaha ilaha antam subhanaka ini kuntu min al-dholimi parokai zikir ini ternyata ikan nun itu merah merah mules sebab mules minggir 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 di lautan akhirnya muntah yang dimuntahkan Nabi Allah Yunus al-ehi salam akhirnya walaupun lemes gak karawan tapi dia masih hidup selamat dan itu pun terjadi di yaumi asuro hari ke-10 di bulan muharam jamai karumati Nabi wa adam al-ehi salam niku Nabi sing pertama dan berada di surga ketika di surga dicipta sendirian Nabi adam niku merasa kesepian opo akeh lengkap tapi gaunok koncone akhirnya Gustawullah niki walas dikai konco jenengi ibunda hawa suami istri di surga ini wabih iso menikmati pasilitas surga pengen buah wesono buah pengen kasur empuk wesono kasur empuk pengen panganan seng enak wesono panganan seng tanpa nyambut gaun sebab di dalam surga seluruh fasilitas surga silahkan dinikmati Nabi adam beserta ibu awak tapi Allah melarang dekat dekat dengan buah kulti tapi karena gudani setan niku gede walaupun sakjani larangani cuma situk yang lain diperintahkan dinikmati situk sing dilarang likud justru dilanggar karena melanggar dengan satu dosa itu Nabi wah adam dan ibu ndahawa dilempar ke dunia dan kemudian dia menyadari kesalahannya baca istighfar mohon ampun kepada Allah atas kezoliman dirinya dan istighfar Nabi Allah adam alaih salam ini diabadikan di dalam Al-Quran yang biasa kita baca Al-Fatihah 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 menolak kebenaran dan meremehkan manusia Ya Sinta mana iku negara no aku gak melaku itu berarti onok kecipratan sifat takabur Adra klasik ini kinegak aku orang melaku iku berarti meremehkan orang lain padahal ya Sinta mana iku wong satus ada sampian tok ayo menijenan jadi orang sombong itu cirinya hanya dua itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain takwa itu kof kona'ah kona'ah itu artinya menerima dengan ikhlas apapun yang telah diputuskan Allah kepadanya wayai sehat Alhamdulillah wayai loro ya tetap Alhamdulillah duwe akeh Alhamdulillah duwe ngepres Alhamdulillah koskosane payu Alhamdulillah koskosane kosong alhamdulillah alhamdulillah wong kona'ah ngotong iku hati kona'ah ini pokoknya terima es gak gak orang somso jirewong soo besono ayo po yukidinik mati orang uang lawanek kona'ah ini uang ngoboy kisitai uang kemelindi kemelindi ngerti dengan kemelindi ini kok saja gaono tapi gaya nih wong kona'ah ini ku wong sing menikmati apapun di ono ngono yuk dinikmati ngono na'wis gapate ayu yuk nyadari na'aku yuk gapate ayu rasa ditambah-tambah sing alis itu kerok sing ngomong kona'ah kemudian orang takwa itu warok warok niku wirai-wira ini ku wong sing ati-ati jangankan yang alam yang makhluk-makhluk itu tidak mempunyai kebaran makhluk-makhluk itu mendekati harok itu namanya wirai kemudian orang takwa itu punya sifat yakin yakin dimanapun berada dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala andekan kita semua yakin dimanapun berada kita dilihat oleh Allah insya Allah hidup kita akan selamat di dunia sampai akhirat kiranya ini dapat kami sampaikan terima kasih dan mari kita tutup pertemuan ini dengan doa ilah hadiratir nabi mustafa muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa'ala alihi waswaji wa'ulati wa'adhuri yatihi shayulillah hilahumul fatihah selamat menikmati selamat menikmati